Kata serangan, Ali Waris, kami membutuhkan lagi terima kasih untuk semuanya. Pakat Tuhan, Wapakat Lumina. Kita orang ini dia ber tanah dari tahun, dari dulu kita orang saya cari, tapi kita orang yang nak kasih dari itu. Karena ini dia tanah selama kita cari-cari. Mau lapor 42 dulu waktu tahun 1958, tapi lura penyamin manopon yang nak kasih. Karena dia bilang bayar kemarin itu 250 ribu, baru kita orang buka tuh rehester. Jadi kita orang mengalah. Jadi kita orang ini mulai bagi yang apa? Tapi sekarang kita anak kerja di Lura. Kalau nggak ada orang minta cari sertifikat, rehester. Rehester dapat buka tapi opa penama. Yang lalu kami. Oleh dari itu dia kita orang cari. Lapor pada waktu itu tanggal 11 Agustus tahun 2008. Tapi sekarang dia orang belum. Masih bebas dia orang mau masuk. Jadi sekarang dia orang mau cari. Tolong Bapak Jokowi. Karena dia orang ini anak-anak dan cucu-cucu susah. Jadi itulah dia orang mempermintaan Bapak Jokowi bersama para negara. Tapi opa petana yang doa kami. Ada terdaftar di dehester. Jadi ini sekarang dia orang cari. Sampai sekarang dia orang mau memungkas itu tanah itu dia berdasarkan. Kita orang punya. Tapi itu bukan orang punya. Dia orang pancuri itu tanah. Untuk orang ini dia ya. Untuk orang ini dia ya. Untuk dia ketuk. Mengalah juga. Untuk orang ini boleh dikembalikan apa-apa. Ya kami harapan Aliwaris bermohon kepada Bapak Jokowi. Kembalikanlah toorang petana. Karena toorang kesihatan oleh Aliwaris susah. Jadi bantu Bapak Jokowi supaya toorang petana itu dikembalikan kepada Aliwaris. Bapak Jokowi juga? Bersama dengan Bapak Jokowi. Maaf lah. Dari petana ini dia sih orang bodoh. Jadi nanti mau bicara di waktu sekarang ini dia. Jadi tolong Bapak Jokowi bersama aparat negara. Aparat yang sudah mau tolong kami. Kami mohon banyak terima kasih. Karena mereka suka tolong peta orang. Karena peta orang sebagai orang bodoh. Jadi tolong Bapak Jokowi bersama para negara. Pak polisi. Dan wartawan atau pengacara. Dan tolong sampai selesai. Kami akan masukkan dulu di situ. Atau ya apa saja. Bapak mana ada orang suka wogli atau bagaimana. Itu terserah. Tapi toorang minta. Saya pulangkan toorang petana. Karena toorang perlu penting. Toorang ini yang ada tanah, yang ada rumah. Toorang petani waris susah. Jadi Bapak Jokowi. Tolong Bapak Polisi. Bapak Kapolri. Bapak Kapolri. Untuk tolong ada 4 orang sampai selesai. Kual 2007-2008 ini ada. Tugatan perdata di pengalian negeri. Terus? Harus sampai selesai dia 2016. Dalam perkara perdata. Dari pihak lawan. Makanya orang kalah. Karena rupanya dari pihak lawan. Orang ada baking pasu sertifikat. Itu SK. SK sertifikat untuk perpanjangan sertifikat. Luas lawan yang orang punya. Kalau di DGC itu 23 tetap 4 wariling. Berarti 8,3 hektare. Jadi orang baking pasu itu SK. Jadi melengkapi berkas pengadilan di perdata. Dengan sertifikat yang tidak butuh. Setelah 2016 kita dapat itu pemalsuan. Kita melapor ke SKPT Polda. Kebetulan waktu itu Pak Dar Bakhtiar. Dia yang menerima kita. Kita melapor dengan nomor SPKT 321 30 Maret 2016. Maka diterima. Sampai ada gelar di Mabas Pori. Di Wasidik Kulantin 17. Waktu itu saya diajak ke sana. Kebetulan waktu itu yang bantu kita. Pak Ali Mokhtar ngebalik. Sama Pak Fendi. Karena mereka lihat ini benar. Ada pengasuhan. Sampai ada. Pembatalan sertifikat. Ada penyitaan. Penetapan dari pengadilan negeri. Sampai ada penyitaan dari Polda juga. Pasang balio penyitaan. Tapi balio dicabut. Sama pihak perusahaan. Begitu. Ini perusahaan PT AKR Land. Ini kaki merah ya. Dia kan sama dengan PT Wenang Permai Sentosa. Anaknya AKR. Oke. Oleh PT Wenang Permai Sentosa. Dalam hal ini juga AKR. Dan data administrasi dan pihak kementerian. ATB, BPN. Sehingga ditemukan. Suatu perbuatan melawan hukum. Secara pidana yang dilakukan oleh PT Wenang Permai. Sentosa. Dan sampai di lapangan golf sebagian. Berdasarkan data yang didapat perahali waris tersebut. Maka. Diduga. PT Wenang Permai Sentosa. Telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menggunakan SK Perpanjangan Sertifikat HGB Pasu. Sehingga. Pemilik. Atau direktur utama. Atas nama. Haryanto Adi Kusumo. Jenderal Meneer PT Wenang Permai Sentosa. Atas nama. Dontoran Sibik. Tulenan Manopo. Dilaporkan di Polda Sulut Nomor LP 321 Garis Mirim 3 Garis Mirim 2016 Garis Mirim SPKT. Tanggal 30 Maret 2016. Oleh Saga Satu Ali Waris. Atas nama Jodi Semputan. Dalam hal ini sebagai pemohon. Tidak ada yang tertua lagi namun tidak bisa datang kondisi kesehatan. Rasul Ali Luntuk Ande. Oma silakan menyampaikan isi hadirnya. kami alih waris yang ledok kambing menyampaikan kepada Bapak Jokowi bersama Bapak Jokowi bersama Kapolwi yang sudah membantu kami tolong kembalikan torah petana karena torah ini dia semua orang susah, Pak Jokowi tolong akan kami ya Sebenarnya kami sih untuk mewakili aja dari Alih Waris, bahwa Alih Waris memiliki hak disini yang terabaikan jadi kronologis yang disampaikan oleh poin kami tadi sudah benar, mereka karena merasa hak mereka dirampas mereka melakukan kemampuan hukum melakukan penyidikan dan penyidikan akhirnya kasus ini per tahun 2017-2018 sudah ada penetapan tersangka jadi 4 orang yang ditetapkan tersangka ada 4 inisial itu yang ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan setelah melakukan penetapan tersangka kepolisian Poldasulu Preslim Poldasulu sudah melakukan penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan untuk pakai barang buji dan ini sudah sempat dipasang pelangnya kemarin sudah ajukan peruan pembatalan seti 3 juga ke BPN setelah proses ini berjalan memang salah satu tersangka meninggal dunia salah satu tersangka meninggal dunia tentang alasan apa kemudian dari penyidik melakukan penghentian penyidikan sementara kan perbuatan mulan hukumnya sudah terbukti dalam proses penyidikan itu bahwa sudah ada penetapan tersangka yang menjadi keberatan dari pihak agar nah penetapan tersangka di tengah jalan kasus ini tiba-tiba dihentikan salah satu lagi imbas dari itu sehingga masyarakat atau ahli waris ini melakukan asing damai di depan hotel yang mereka akui dan mereka yakin bahwa itu adalah kebunyian mereka berdasarkan alasak yang mereka pegang sehat-sehat mengganggu jalan kesehatan karena apa selawasi utara sekarang grafik pandemi covid sudah meningkat jadi karena apa kita menyampaikan orasi di depan publik jadi minta tolong untuk kegiatan ini batasnya pak jalanis akan membacakan kronologis perkara pembasuan SK perpanjangan sertifikat hak oleh PT WN yang bermain Sintosa dalam hal ini juga AKR dan data administrasi dan pihak kementerian ATB BPM sehingga ditemukan suatu perbuatan melawan hukum secara bidana yang dilakukan oleh PT WN yang bermain Sintosa dan sampai di lapangan golf sebagian berdasarkan data yang didapat perahali waris tersebut maka diduga PT WN yang bermain Sintosa telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan SK perpanjangan sertifikat HGB Percu sehingga pemilik atau direktur utama atas nama Haryanto Adi Kusumo Jenderal Meneer PT WN Permain Sintosa atas nama Dr. Anas Sibik Tulenan Manopo dilaporkan di Polda Sulut nomor LP 321 karis miring 3 karis miring 2016 dari SPKT tanggal 30 Maret 2016 oleh Sarasatol Lilaris atas nama Jody Sumpotan dalam hal ini sebagai pemohon Terima kasih Terima kasih.